Kita mulai informasi pertama pemirsa seorang narapidana kabur dari rutan kelas 2B Majeneh, Sulawesi Barat dengan memanjat tinding. Namun pelaku berhasil diringkuh saat berada di gudang kosong dekat rumahnya. Seorang narapidana kasus pencurian ternak yang menghuni rutan kelas 2B Majeneh, Sulawesi Barat kabur. Menurut saksi mata yang rumahnya tak jauh dari lokasi melihat pelaku saat melarikan diri. Napi kabur dengan luka di tangan diduga karena berusaha merusak kawat berduri rutan. Sebelah bagian mana yang luka bu? Di bagian tubuhnya? Hal itu diperkuat oleh keterangan Kalapas di mana pelaku kabur saat tugas bersih-bersih berlangsung. Pelaku kabur melalui gudang belakang dan melompati tembok dengan merusak kawat berduri. Jadi ceritanya dia lagi mau bersih-bersih di area perkantoran tanpa disengaja pengawal kita ini mereka mutar ke belakang. Seolah-olah ada temannya di sana yang mau diambil sesuatu yang diambil. Karena di sana kebetulan ada gudang kita yang dimana untuk memudahkan orang manja. Dan akhirnya dia, mungkin berat lagi dia, paksakan kawat berduri itu untuk putus, akhirnya melompatlah keluar ke tembok. Pelaku merupakan narapidana kasus pencurian ternak yang sudah menjalani masa hukuman selama setengah tahun. Padahal sisa sebulan masa tahanannya segera berakhir. Selanjutnya petugas gabungan berhasil menangkap napi kabur itu di sebuah gudang kosong. Atas perbuatannya pelaku harus menjalani masa hukuman lebih lama. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman TV One mengabarkan.